Oke, berlangsung berkenal. Oke. Oke, halo malam teman-teman semua. Kenalin nama aku Ridwan dari Jurusan Kimia ITB Angkatan 2017. Selamat kenal semuanya. Oke. Apa kabar nih, Wan, hari ini, Wan? Alhamdulillah sehat, Kak. Nah, tadi kan kamu... Masih diberikan kesempatan untuk hidup. Udah ini ya, udah ada Perkenalan singkat lah. Ini kan teman-teman Biar lebih kenal lagi sama kamu Boleh dong ceritain sedikit aja. Gimana sih kamu bisa sampai Masuk di ITB? Oke. Untuk masuk ke ITB-nya Sendiri, kebetulan Waktu aku kelas 12 itu Ada jalurnya ada dua ya. Ada SNMPTN dan SBMPTN Serta ada jalur mandiri Juga ya. Jadi tiga jalur. Nah, disitu aku Mengikuti yang pertama Jalur SNMPTN Atau kita bilang sebagai Jalur undangan. Nah, disitu aku Memberikan rapot Meng-upload rapot Dan juga beberapa Sertifikat-sertifikat Yang udah aku dapat Selama SMA Kebetulan waktu SMA Aku kebetulan Emang suka nih Ikut lomba-lomba Di universitas Dan juga waktu itu Ikut lomba Olimpiade juga Jadi disitu aku Nge-upload Sertifikat-sertifikat aku Kemudian Yaudah Pas pengumuman Alhamdulillah Diberikan kesempatan Untuk masuk ke ITB Saat itu aku milihnya FNIPA Atau Fakultas Batematika Ilmu dan Pengetahuan Alam Seperti itu, Kak Seru banget Setelah Tadi kamu Dapat FNIPA ITB nih Kan Kamu udah cerita nih Tadi kalau dari SMA Kamu senang ikut lomba-lomba Senang Apa namanya Kiminya juga Gitu kan Ketaknya kimia Sebenernya Kalau dari sisi kamu Dari yang senang Ya mungkin Soal-soal kimia itu kan Gak sulit ya Tapi Kalau dari Teman-teman yang lain Mungkin kan banyak Yang ngerasa kayak Aduh nih Ini kimia apa sih Aduh apa sih Gitu Aduh Sudahlah Gak bisa Gak bisa Gak bisa Nah Menurut kamu Apa sih Yang bikin matematika itu Sebenernya sulit Gitu itu apa Matematika atau kimia, Kak? Eh matematika lagi Aduh astagfirullahaladzim Kimia Kimia Mohon maaf nih Kimia Oke Gak apa-apa Kak Santai Santai Oke Nah kalau mungkin ya Yang membuat Teman-teman semua ya Mengasumsikan kimia ini Sulit itu Mungkin karena Teman-teman semuanya itu Belum bisa Mahaplikasikan langsung Kimia ini Ke kehidupan sehari-hari kan ya Padahal kan Nyatanya kan Di kehidupan kita itu Semuanya tentang kimia Kan Dan kita mulai bernafas Kemudian kita makan Kita minum Metabolisme tubuh kita Semuanya tentang kimia Nah mungkin itu Salah satu penyebabnya Kenapa sih teman-teman Semua itu Merasa kimia itu sulit Karena itu Karena kita belum bisa Langsung mengaplikasikan Apa yang kita dapatkan Di kimia itu Untuk kehidupan sehari-hari Nah kemudian Mungkin yang kedua Di kimia ini kan Kalau secara garis besar Kan memang Ada bagian-bagian Yang kita saat harus Kita menghitung Lalu ada bagian-bagian Teoritisnya Yang perlu kita ketahui Nah itu mungkin juga Membuat teman-teman Terkadang Kesulitan untuk Memecahkan soal-soal kimia Seperti itu Jadi memang harus mix Antara Kemampuan untuk kita Bisa menghitung Atau mengaplikasikan Perhitungan Matematis ke kimia Dan juga Bagaimana kita bisa Mengetahui Teori-teori Ataupun pengetahuan-pengetahuan Tentang kimia itu sendiri Seperti itu Oke Nah tadi kan Kimia ini ada dua ya Ada yang Teoritis Sama ada yang Hitung-hitungan Yang hitung-hitungan itu Nyebutnya apa? Teoritis Yang ngapalan Sama yang hitung-hitungan Nah pokoknya Kan Beberapa soal ini Kita udah Udah tau lah Kalau tipe-tipenya kan pasti Kalau kimia Antara hitung-hitungan Atau apalan Nah Gimana sih caranya Biar kita nih Yang teman-teman yang nonton nih Itu gak Gak takut gitu Saat Ngerjain ketemu Sama soal kimia Yang apalan Yang ngapalan sih Dan yang hitungan Terutama Soalnya itu kan Kayak Bener-bener harus Ngitung Harus tau Kayak misalkan Mall Terus Masa Masanya apa Terus Ya pokok Satuan-satuannya Itu Gimana sih Oke Kayak mungkin aku Ini gak mau Memperjelas aja sih Jadi kan Kalau misalnya Di kimia itu sendiri Sebenernya kalau Mau ditanya Dibagi-bagi berapa tuh Ada namanya Kelompok ilmuwan gitu ya Ada namanya Kimia analitik Fisik Kemudian organik Ada anorganik Sama biokimia Itu mungkin Kimia secara luas ya Tapi kalau mungkin Untuk teman-teman SMA Menggampangkannya Atau membayangkannya Itu tadi ya Teoritis sama Perhitungan Nah tadi Untuk mungkin Tentang perhitungan ini Teman-teman bisa Pertama kali itu Harus dilakukan adalah Mengetahui konsep Dari soal tersebut Jadi Teman-teman harus tahu nih Konsep-konsep Dasar kimia Yang tentang perhitungan itu Yang tersebut sebagai Stoichiometri Nah dari konsep-konsep itu Teman-teman Aku yakin Pasti bisa Mengerjakan soal-soal Bagaimanapun sulitnya Ataupun Bagaimanapun variasinya Kalau teman-teman semua Udah mengetahui konsep Dari perhitungan kimia itu sendiri Aku yakin sih Itu akan lebih mudah Itu untuk Tenang perhitungannya Jadi emang Gak bisa kita Bilang Kita menghafal Semua soal Gak gitu Jadi emang Kita harus tahu Alur Ataupun Cara untuk bisa Ke soalnya tersebut Jadi emang harus tahu Langkah-langkah Atau step-step Dalam mengerjakan Soal-soal perhitungan kimia Itu dulu harus diketahui Baru kita bisa Jalan seterusnya Kemudian untuk Teoris tadi Kalau teori itu Emang ada yang Menggunakan konsep Itu banyak Dan sedikitnya itu Justru kayak hafalan-hafalan Seperti mungkin Contohnya kayak Koloid ya Kalau koloid itu kan Kita emang Mungkin menghafalkan Jenis-jenis sekolah itu Ada apa aja Seperti itu Jadi emang Gak semuanya hafalan sih kak Jadi emang Banyaknya itu Justru konsep-konsep Yang memang Mungkin teman-teman Lupakan Atau mungkin teman-teman Belum pahami Seperti itu kak Baiklah Baiklah Jadi Jadi gak takut lagi nih Ngerjain Soal kimia Gak takut TKA gas Gak takut Ada gini Mantap tuh Gas Nah Tadi kan kamu udah Kasih tau Tentang Pengimplementasian Kalau misalkan Ketika kita nemuin Soal-soal hitungan Kita harus Kayak Apa sih Maka Cara-caranya itu kan Udah ada Nah Kalau yang hafalan tuh Gimana sih caranya Ada gak sih Cara cepat kayak hafalan Misalkan kayak Kemarin kan ada Lagu yang Sinkosin Minkos Sintan Yang itu loh Lagu-lagu gak paling Sinkos Nah kalau di kimia Ada listrik Buat cepat ngapal Kayak gitu Ada gak Oke Kalau Paling kalau Buat di kimia Buat Hafalannya itu Paling ini sih kak Tentang Apa namanya Kereaktifan logap Ya kak Mungkin kalau yang aku tau Yang teman-temannya Saya biasa tau ya Namanya jebatan keledeah Yang Kalau aku kan Lihat kalau Bapak Kaisar nanti Meninggal Alamanda zaman Fir'aun Nabi Sulaiman Pemerintah sekutah huruf Cucut pahit Agak hangus Au Nah itu Deret volta yang mungkin Teman-teman SMA Udah tau juga kan ya Untuk menghafalkan Kereaktifan satu logap Nah kemudian Ya emang gak banyak sih kak Yang aku tau Kalau buat hafalnya sendiri ya Mungkin emang Teman-teman juga nanti bisa Membuat Apa ya Jembatan-jembatan sendiri Yang teman-teman gunakan Untuk mempermudah Tapi kalau yang aku tau Ya itu banyaknya tuh Konsep Yang kita tau Dan sesuanya tuh Ada hafalan tadi Kayak misalkan Koloid dan segala macem Jadi Mungkin agak berbeda Dengan mata pelajaran lainnya Kalau matematika Mungkin tadi ada Sinkostan Kalau di kimia Mungkin rasanya Untuk hafalan bangetnya Aku belum tau sih Atau belum ada sih Jadi memang Konsep aja Kayak gitu Oke Tadi ngomongin apa lagi Kita sekarang beri Eh kita Jadi mau nyobain ini gak? Nyobain buka soal Oh Boleh kak Boleh kak Kamu Kamu buka Buka laptop aja Biar sama-sama bisa Ngeliat soalnya Ya Kan Aku sambil buka soalnya juga Udah buka Soal-soal Iya Jadi Nanti kita mau Nyobain Kalau misalkan Memungkinkan dari yang nonton Ngeliatnya juga enak Nontonnya juga Mungkin bisa dilihat Jadinya kita lanjutin Nah teman-teman Boleh langsung Ngambil kertas Sama pulpen Kita bisa Bisa nyobain Mungkin ya Nanti abis ini Nanti dulu Nah Wan Kan kamu udah liat nih Soal-soal UTBK TKA Kimian Kan banyak banget Tipe-tipe soalnya ya Tipe-tipe soal Apa sih Wan Yang banyak menjebak Di kimia Apalagi kamu kan di Kimia ini udah berpengalaman Olimpiade Ribuan soal udah Kamu kerjain Itu gimana Oke Mungkin kalau buat Tipe-tipe soalnya itu Yang paling sering menjebak Itu tadi ya Kita tentang perhitungan Kimia itu sendiri Karena biasanya Di soal perhitungan ini Opsinya itu menjebak Jadi kayak misalkan Dibikin opsinya itu mirip Lalu Dan Si opsinya itu tuh Jawaban dari beberapa Cara-cara yang mungkin Seperti itu Jadi emang misalkan nih Kita Untuk menjawab soal A ini Kita butuh Ada Satu step-cara Nah Tapi kita pakai step-cara lain Yang Konsepnya salah Nah Step-cara yang lain ini Itu bisa jadi Ada di opsinya tersebut Jadi emang mungkin Itu yang menjebak itu sih Kak Jadi emang Tadi yang aku tekankan Jadi kita memang harus Teliti dan harus Tahu nih konsep Pengerjanya itu seperti apa Biar kalau memang Tadi ada opsi-opsi Yang menjebak tadi itu Kita tidak keliru Mungkin yang aku sering ketemu Adalah Tadi tentang perhitungan Stoichiometri tadi Kak Itu Tokiometri Ini udah Kita udah ngobrol 20 menitan Kita boleh Pengen nyobain sih Sebenernya aku pengen banget Nyobain kayak tadi Aku nge-prison soal Terus Dari kamunya Nge Kamu bulan apa sih Waktu itu Ikutan Si apa KN Mipa 2020 itu Boleh dong diceritain Ke teman-teman Biar ada Wow Ternyata ini Muka orang berprestasi Ternyata ini Oke Oke Jadi Untuk Lomba KN Mipa Kemarin Oke Kak Jadi untuk Lomba KN Mipa Kemarin itu Aku Pertama kan Kalau misalnya Lomba KN Mipa Itu ada seleksi Di setiap universitasnya Kak ya Jadi Di seleksi universitasnya Ini aku ikut Pada bulan Juli Disitu diadain seleksi Untuk seluruh Masiswa ITB Yang mau Ikut Lomba di bidang kimia Atau di bidang kimia Itu sendiri Lalu disitu Aku daftar Ikut seleksinya Dan Alhamdulillah Diberikan kesempatan Untuk mewakili ITB Ke tahap Wilayah Saat itu Nah kemudian Seleksi wilayahnya itu Di bulan Agustus awal Dan Aku mengikuti Seleksi wilayah Dan Alhamdulillah Diberikan kesempatan juga Ke tahap nasional Nah saat itu Tahap nasionalnya itu Di bulan September Dan Alhamdulillah Pas Setelah persiapan Semuanya Dan juga tentunya Doa dari orang tua Dan teman-teman semua Alhamdulillah Diberikan kesempatan Untuk mendapatkan Medali kak saat itu Seperti itu kan Hmm Bisa gitu ya Dari Alhamdulillah Menyobain Assalamualaikum Ayah Bunda Alhamdulillah Medali kemas Pasti teman-teman Yang sini juga Pasti bisa Kok aku yakin banget Yang lagi nonton Terutamanya Betul Bener banget Tuhan Gak ada yang Gak mungkin ya Nah ya kak Bener banget Mau geser dulu Aku mau nyoba Coba ini ya Ya mungkin teman-teman Di rumah bisa sambil ini ya Kayak sambil Nyatet mungkin Atau sambil nyiapin kertas Dan pempennya Tuh Biar mantul Jelas gak sih Kalau aku Ngasih kunjuk soal gini Enggak Teman-teman Coba dijawab Sekarang live IG tuh Agak beda gitu loh Burem kak Burem kak Enggak kak Enggak jelas Enggak kuat ya Gak bisa berarti Burem 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 Gak jelas Oke Ngeblur Berarti Tidak jadi Kita lebih ke arah Sekarang Bersama Tuan Kita akan Membahas-bahas Soal kimia Wan Boleh sih Wan Iya kak Boleh sih Wan Kasih Soal yang Simple Nanti mereka nyatet Kayak misalnya Diketahui Berat masa Dari Garam Adalah segini Nah itu boleh mungkin Kamu bacain soal dikit Nanti teman-teman Boleh nyatet Ini kan kamu juga Sambil lihat soal nih Sambil lihat soal Nanti boleh sambil dibacain Teman-teman sambil Sambil nyatet Nah nanti kamu sambil Sambil ngomong aja Kita ngejelasin Kayak Walaupun kita blur Tetap Tidak ada halangan Yang bisa menghentikan kita Kimia Adalah ilmu yang Menyenangkan Mantap Boleh Boleh Kamu boleh bacain soal Nanti teman-teman Udah Udah pada ngambil Udah pada ngambil pulpen Amang kertas belum? Ambil dulu pulpen Amang kertas Ambil dulu Ambil dulu Ambil dulu Pulpen Amang kertas Ambil Baru Kita mulai Wan ada air putih kak Wan Aku mau ambil minum dulu ya Bentar ya Oh iya kak Silahkan kak Aku udah sih tadi minum Sambil ngomong kan Oh siap kak Siap kak Iya kak Sebenarnya kak ya Dan ini udah pada ngambil pulpen Nama kertas Ambil polio Biar luas Nulis Ika Dah I'm back Halo Oke Boleh Gas lanjut Oke Sip Kasih Gas ya Soal-soal Oke teman-teman Mungkin Jadi Biar sambil Aku bahas Aku baca dulu ya Soalnya teman-teman Biar teman-teman Semua Misalnya tetap di rumah Oke Jadi Untuk soal nomor satu Bagian mungkin Udah juga liat soal dari Kak Helmiah Di layar Oke Bismillahirrahmanirrahim Nah Untuk soal nomor satu ini Aku catat datanya ya Nah Disini Agak ketengah Agak ketengah aja Oke Sip Oke Nah Agak ketengah aja Sudah kak Sekarang Bukan kamu yang ketengah Tulisannya 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 yang ketengah Oh tulisannya yang ketengah Oke Kamu ini agak ketengah Miss cop online Oke Sip Sini ya kak ya Nah iya boleh Mantap ya Oke Untuk soal nomor satu ini Aku sebab baca soalnya ya Diketahui Disini Kita punya suatu Nih Senyawa X Ya teman-teman ya Senyawa X Aku besalin aja Kita punya senyawa X Yang isinya itu Dia ada NACL Kemudian Dia ada CA BR2 Atau Kalsium bromida Lalu ada Z Lainnya Nah pelan-pelan Jadi kita punya senyawa X Pada pelan-pelan Pada nulis Oke Emang Oke kak Gak apa-apa Iya Pada nulis dulu Jadi ada senyawa X Ada NACL Kalsium bromida Dan ada Z Lainnya Tulis dulu Tulis dulu Ya aku ulangi ya Jadi kita punya senyawa X Yang terdiri dari Natrium klorida Atau NACL Lalu Kalsium bromida Atau CABR2 Dan Z Boleh dulu Bentar Kita ada Neltex nih Catat informasi itu Bentar Ada Neltex nih Sedikit ngelek Mohon maaf nih Bentar ya Agak ngelek Agak ngelek Sebentar Sedikit Oke oke kak Enggak papa Sambil aku bacain soalnya Teman-teman Jadi ada senyawa X Disitu ada NACL Ada kalsium bromida Dan ada Z lainnya Bentar Pertanyaannya belum Ini baru yang diketahui Oke Oke Apakah semua teman-teman Sudah mencatat Untuk informasi soalnya Apa-apa ini Deketin bang Ini Jangan Jangan Dideketin banget Jangan Dideketin nanti Jadi akrab Terus jadi sayang Jangan terlalu Deket Bahaya Tunggu sebentar Oke mungkin aku juga sambil baca nih Di chat Kolom chat teman-teman Katanya masih ada yang belum Tahu soalnya ya Jadi aku ulangi ya teman-teman Jadi kita punya senyawa X ya teman-teman Ini terdiri dari Natrium klorida Kalsium bromida Sama Z lain Seperti itu Itu informasi pertama ya teman-teman Mungkin bagi yang tadi Belum mendengar ya Tulis dulu Ambil pulpen Ambil kertas Tulis dulu Yang penting Tulis dulu Ini juga sambil dulu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Semoga teman-teman bisa melihat dengan jelas ya teman-teman Mohon maaf kalau memang misalkan masih buram atau seperti apa Karena memang mungkin Untuk Instagram itu lebih susah ya kak ya Ya gak sih kak untuk Fokusnya ya kak ya Untuk Ini Ya beginilah Semoga ya teman-teman bisa Oh ya kelihatannya kak ya Kelihatan sih Kalau aku sih bisa Aku sih Kelihatan Cuman ya Pecah-pecah dikit Tapi bisa ditebak gitu loh Itu tulisan apa Jadi Lanjut Oke Oke deh Sip Oke Kemudian nih ya teman-teman Setelah kita tahu nih Ada senyawa X yang terdiri dari Tiga senyawa Ini adalah tiga Zat ini Kemudian disini dilakukan suatu eksperimen Dimana semua Si senyawa X ini Atau campuran ini Kita larutkan dalam air Sehingga nantinya NaCl Ini Dia akan Larut Membentuk Na plus Dan Cl minus Seperti itu Kemudian Tadikan kita punya NaCl Dan Calcium Bromida Sehingga nanti CaBr2 Atau Calcium Bromida Juga akan Larut Bentuk Ca2 plus Ditambah 2 Br Minus Nah silahkan teman-teman Mungkin mencatat dulu Informasi kedua ini Dimana Si Zat X tadi Atau campuran X tadi Kita larutkan Kedalam air Sehingga Dia akan Terionisasi Membentuk Ion-ionnya Yakni Kalau untuk NaCl Dia akan Membentuk Na plus Dan Cl minus Kemudian Untuk Kalsium Bromida Dia akan Membentuk Ca2 plus Dan Br minus Seperti itu Jadi NaCl Itu Akan Larut Membentuk Menjadi Na plus Dan Cl minus Sedangkan CaBr2 Akan Membentuk Ca2 plus Dan 2 Br minus Seperti itu Teman-teman Ilmu Kimia Adalah Ilmu Yang Menyenangkan Itu tadi Udah Diulangin Kayak gitu Oke Aku ulangi lagi Mungkin teman-teman Ada yang Minta ulangnya Jadi Senyawa Atau Zat X ini Kita larutkan Dalam air Sehingga Nanti Natrium Klorida Atau NaCl Ini Akan Terionisasi Membentuk Na plus Dan Cl minus Kemudian Untuk Kalsium Bromida Atau CaBr2 Dia akan Terionisasi Membentuk Ca2 plus Dan 2 Br minus Seperti itu Oke lanjut Oke Bisa dilanjut Lanjut ya Teman-teman ya Oke Nah Kemudian Di sini Setelah Kita larutkan Mereka Berdua dalam air Atau Zat X Dalam air ini Kita reaksikan Dengan Perak Nitrat Atau Ag NO3 Nah Teman-teman Tahu Bahwa Ag NO3 ini Dalam air Akan Keionisasi Membentuk Ag plus Ditambah NO3 No3 Minus Seperti itu Nih Kalau teman-teman Jadi Di sini Ag NO3 Akan Terionisasi Membentuk Ag plus Dan NO3 Minus Habis itu Oke teman-teman Oke Sip Nah Di sini Teman-teman Berarti kita punya Campuran ion-ion Sekarang nih Ada ion Na plus Cl minus Ca2 plus Br minus Ag plus Dan NO3 minus Nah Dari campuran ion-ion Tersebut Nantinya Ada yang bereaksi Sehingga Membentuk Pendapan Nah Pada soal ini Diberitahukan Terbentuk Pendapan Aku hapus ya teman-teman Yang di atas ya Nah Pada soal ini Terbentuk Pendapan AGCL Dan Pendapan AGBR Ini pakai Dan aja deh Dan Pendapan AGBR Sebanyak 1,94 Gram Jadi Aku ulangi Setelah kita tambahkan Perak nitrat tadi Maka Terbentuk Pendapan AGCL Dan AGBR Sebanyak 1,94 Gram Oke Jadi 1,94 Itu adalah Total Pendapan Dari AGCL Dan AGBR Seperti itu Nah Sekarang Apa yang harus kita lakukan adalah Gimana sih Cara Biar bisa Ngebuat AGCL Dan juga AGBR Nah Cara kita lakukan adalah Mereaksikan Ion AG plus Dengan CL minus Sehingga terbentuk AG CL Kemudian Setelah itu Aku hapus ya teman-teman ya Yang kedua Kita reaksikan Ion AG plus Dengan BR minus Sehingga Terbentuk AGBR Nah Ini Kita bilang Sebagai tahap yang pertama Jadi tahap pertama ini Kita reaksikan Ion Perak Dengan Ion Klorida Dari NACL Untuk membentuk AGCL Kemudian kita reaksikan juga Ion AG plus Dengan BR minus Dari Kalsium Bromida Sehingga Terbentuk Ion Atau terbentuk Senyawa AGBR Sorry Seperti itu Oke Ini tahap pertama Teman-teman ya Oke Teman-teman mungkin Boleh catat dulu Tahap pertama ini Sambil aku nanti Mempersiapkan Membaca soal lagi Seperti itu Oke Jadi Setelah diindapkan AGBR Ini juga Atau BFG Oh One Iya kak Kenapa diem Masih kak Aku menunggu Teman-teman Mencatat Oke Sip Aku soalnya harus Hapus lagi Biar teman-teman Gak ketinggalan Oke Kemudian Setelah tahap pertama Tadi Kita ke tahap kedua Di soal Dia bilang Semua AGCL Yang tadi dihasilkan Dari reaksi pertama Atau tahap pertama Kita reaksikan Dengan Natrium bromida Berlebih Artinya Kita reaksikan Dengan BR- Sehingga Terbentuk AGBR Ditambah CL- Seperti ini Nah Jadi Kalau teman-teman Melihat soal nih Ada kata-kata Berlebih Itu artinya apa Artinya Senyawa tersebut itu Ada di akhir reaksi Jadi misalkan Kita punya mula-mula Reaksi Sisa Nah Kalau dia bilang Natrium bromida Berlebih Artinya apa Artinya Ion BR- Itu akan ada Di akhir reaksi Misalkan Sejumlah A Lalu Ion AGCL Senyawa AGCL Ini akan Habis Selama reaksi Seperti itu Itu makna dari Berlebih Kalau teman-teman Ketemu kata-kata Berlebih itu Seperti itu ya Teman-teman Oke Nah Di sini Dari informasi ini Teman-teman bisa Menyimpulkan bahwa Jumlah mol AGBR yang dihasilkan Di tahap kedua Itu akan Sama Atau setara Dengan Jumlah mol AGCL Yang dihasilkan Dari tahap pertama Kenapa kak Bisa setara Karena kalau teman-teman Perhatikan Koeficien dari AGCL Dan juga Koeficien dari AGBR Ini sama-sama Satu Sehingga Kalau kita tuliskan Berarti Mol AGBR Itu sama dengan Satu persatu Dikali mol AGCL Atau sama dengan Mol AGCL itu sendiri Seperti itu Nah Di soal ini Diberitahu nih Masa AGBR total Itu Sebesar Bentar ya Aku lihat 2,40 gram Nah Jadi AGBR yang ada Di sini Itu adalah AGBR dari Tahap reaksi Satu Ditambah AGBR dari Tahap reaksi Yang Dua Seperti itu Oke Teman-teman Nah Dari sini Gimana sih Kita cara Untuk menyelesaikan Permasalahan ini Karena Pertanyaannya itu Atau yang ditanyakan itu Adalah apa Persentase NACL Dan Persentase CABR2 Dalam Sample Nah ini adalah Pertanyaan yang harus kita jawab nih teman-teman Berapa Persentase NACL Dan juga Berapa Persentase Kalsium bromida Dalam Sample Sample Dalam larutan itu ya Ya Dalam senyawa X tadi ZX tadi Yang di awal Seperti itu Itu pertanyaannya Harus kita jawab Oke teman-teman ya Oke Nah Sekarang mungkin aku hapus dulu Oke Jadi Oke Sip Ini aku simpan datanya Sebelah kiri ya Biar teman-teman juga bisa lihat Disini tadi ada Masa AG CL Dengan AGBR itu Sebanyak 1,94 gram Kemudian Masa AGBR total Tadi Dari kedua Tahap itu Sebanyak 2,4 gram Aku tulis Total Oke Nah Sekarang teman-teman nih Alur pengerjaannya Apa Jadi Untuk bisa mencari Persentase NACL Atau persentase Ini atau ya Atau persentase CAPR 2 CAPR 2 Ini tahap Pengerjaannya CAPR 2 Atau Atau kalsium Bromida Seperti itu Teman-teman ya Nah Untuk mengetahui Masa masing-masing Kedua Senyawa ini Kita harus Cari tahu dulu dong Mol Dari NACL Dan juga Mol Dari Kalsium Bromida Atau CAPR 2 Seperti itu Mol Dari NACL Dan juga Mol Dari CAPR 2 Seperti itu Nah Untuk mengetahui Kedua mol CAPR 2 Dan NACL Kita harus cari tahu dulu Mol Ion CL minus Dan Mol BR Minus Dari reaksi Yang sudah kita tuliskan Di awal tadi Itu adalah Tahap Pengerjaan Untuk soal Yang pertama ini Jadi mungkin teman-teman Biar kebayang nih Kalau ketemu soal yang sejenis ini Teman-teman harus melakukan apa sih Biar bisa menyelesaikan Soal-soal ini Jadi jangan takut dulu ya teman-teman Untuk Mengerjain soalnya Meskipun soalnya mungkin Terlihat panjang Tapi itu Nyatanya dah Sebenarnya soal yang bisa Teman-teman kerjakan Seperti itu Oke ya Kita sudah tahu Informasi soalnya apa Kita sudah tahu Yang ditanyakannya apa Kita sudah tahu Tahap pekerjanya apa Nah sekarang Aku mau Bersama teman-teman Untuk menyelesaikan Soal ini Oke Nah Oke Nah sekarang Tadi Kita ke tahap reaksi yang pertama Teman-teman Nah kita misalkan saja nih teman-teman Masa AgCl Itu sama dengan X gram Oke Kemudian kita misalkan Masa Agbr Sebanyak Y gram Jadi kita pakai dua variable Variable X Dan Variable Y Oke teman-teman Nah Nah Soal teman-teman cari Masa AgCl Dan masa Agbr Sekarang teman-teman Cari Mol AgCl Dan Mol Agbr Nah Mol AgCl ini Itu akan sama dengan Masa AgCl Dibagi Masa molekul AgCl Teman-teman udah tau dong Cara Mencari masa molekul Yang ini Ar-nya Berarti M-R AgCl Itu adalah A-R Ag Ditambah A-R Cl Hal yang sama Kita lakukan untuk Agbr Saat teman-teman cari Dapatkan Mol AgCl Sama dengan X Per 143,5 Mol Lalu untuk Mol Agbr Sama dengan Y Per 188 Mol Ini teman-teman bisa Hitung sendiri Atau cari sendiri M-R Dari AgCl Dan Agbr Jangan lupa ya teman-teman ya Bahwa Mol itu Sama dengan Masa Dibagi Masa molekul Atau M-R Seperti itu Oke Oke mungkin teman-teman Sambil nyata Lalu Setelah kita Mau taui masa Dengan mol Ini mau diapain sih kak Masa sama molnya Nah Kita bisa Kemudian Membuat Dua persamaan nih Dari masa dengan mol tadi Kenapa kak bisa Nah kalau teman-teman perhatikan tadi disini Masa AgCl Ditambah masa Agbr itu Sama dengan 1,94 gram Artinya Kita punya persamaan yang pertama Yakni X Plus Y Itu akan sama dengan 1,94 Grad Oke Aman ya Nah Kemudian Dari sini teman-teman Kita Tau juga nih Tadi Masa Agbr total Sebanyak 2,40 gram Nah teman-teman juga tau kan tadi Agbr total ini Terdiri dari Agbr yang tahap 1 tadi Ya kan ya Dan Agbr dari tahap 2 Oke Nah Artinya apa Artinya Kita bisa tau disini Mol Agbr total ini Kan ini masa ya teman-teman Kalau kita ubah jadi Mol Agbr total Itu akan sama dengan Mol Agbr 1 Ditambah Mol Agbr 2 Jadi bisa kita tuliskan Mol Agbr total Itu akan sama dengan Mol Ini lambangnya N ya teman-teman ya Biar jelas Biar N Tidak makan space N Dari Agbr tahap 1 Ditambah N Dari Agbr tahap 2 Seperti itu Oke teman-teman ya Jadi Untuk Aku ulangi Untuk mol Agbr total Itu sama dengan Mol Agbr dari tahap pertama Ditambah Mol Agbr dari tahap ke Kedua Seperti itu Oke Nah sekarang Definisi mol itu adalah Tadi apa Masa dibagi Masa molekul Atau masa molar Sehingga Kita tuliskan 2,4 10 dibagi 188 Itu sama dengan Mol Agbr yang pertama Dapet nih Mol Agbr sama dengan Y per 188 Berarti Y per 188 Ditambah Nah Gimana kak Cara cari tahu Mol Agbr yang kedua Tentu teman-teman masih ingat Bahwa Mol Agbr yang kedua ini Itu setara Tadi dengan apa Mol Ag Cl Cl Seperti itu Yang tadi kita udah bahas Di sebelumnya Oke Kalau teman-teman mungkin Lihat catatan teman-teman lagi Teman-teman tahu bahwa Mol Agbr di tahap kedua tadi Itu akan sama dengan Mol Agcl Kenapa bisa sama? Karena Koefisiennya itu 1 Banding 1 Pada reaksi yang tadi kita tuliskan Nah Sehingga Kita udah tahu nih Tadi Mol Agcl itu Sama dengan X Per 143 53,5 Mol Kita tuliskan X Per 143,5 Nah Dari sini Teman-teman Dapat persamaan kan ya Yang kompis ya Dapat suatu persamaan baru Atau persamaan yang kedua Untuk kita eliminasi nantinya Seperti itu Persamaan yang pertama tadi X Plus Y Sama dengan 1,94 Lalu persamaan yang kedua X Per 143,5 Tambah Y Per 188 Sama dengan 2,4 10 Per 188 Nah Di matematika Teman-teman udah belajar ya Kalau kita punya dua variable Kita harus minimal punya dua persamaan Agar mengetahui Nilai-nilai dari variable tersebut Nah Sekarang kan masih susah nih Persamaan kedua Ada per-pernya kan Nah teman-teman boleh Sederhanakan Atau kita ubah Dengan cara mengalihkan 143,5 Dikali 188 Nah ini untuk apa? Untuk mengubah persamaan kedua Biar udah hilang pecahannya Nah Kalau kita ubah persamaan kedua ini Dia akan menjadi Jadi 188 X Ditambah 143,5 Sama dengan 344,4 Seperti itu Ini aku sederhanakan ya teman-teman ya Biar teman-teman Bisa lebih enak nanti menghitungnya Jadi aku ulangi Jadi aku ulangi Ini menjadi 188 X Ditambah 143,5 Y Sama dengan 344,4 Nah seperti ini Samaan kedua Oke Setelah teman-teman dapat Dua persamaan Apa yang teman-teman lakukan Kalau di matematika Kita eliminasi Teman-teman bebas Semua eliminasi yang X Atau Eliminasi yang Y Itu bebas Setelah teman-teman Nah disini Aku mau mencoba Meliminasi yang Y Berarti Yang atas Ini aku hapus ya Kita kalikan 143,5 Yang bawah Kita kalikan 1 Seperti itu Ya kan ya Biar Dia menjadi Habis Nilai Y nya Sehingga Kalau udah dikalikan Berubah Menjadi 143,5 X Ditambah 143,5 Y Sama dengan 278,4 Ini persamaan yang pertama Lalu Persamaan yang kedua Dapatnya 188 X Tambah 143,5 Y Sama dengan 344,4 Dari sini Y nya sama nilainya Kita bisa kurangi Nah Seperti itu Sehingga Dapatnya nanti 43 Koma Sorry 44 ya Minus 44 Koma 5 X Itu sama Sama dengan Minus Kalau udah aku Hitung ya 66 Sehingga kita Dapatkan Nilai X Itu akan Sama dengan 1,483 Gram Nah teman-teman Tadi masih ingatkan ya X itu apa X itu adalah Masa AG CL Seperti itu Oke Sama sini mungkin teman-teman Boleh mencetap dulu ya Oke Seperti itu Yang Pansan aja loh Soal ini tuh Kemarin Traeout nilainya Gede banget Soal Soal yang nomor 1 ini tuh Kemarin Di Traeout nilainya Besar Soal kan Kalau Traeout D Pake sistem IRC Jadi Otomatis Semakin sedikit Yang jawabnya bener Semakin besar Nilainya Kayak gitu Jadi semakin Susah tuh semakin Ini kayak Besar ya Poin bobotnya Poinnya semakin besar Karena memang Mungkin soal nomor 1 Tadi udah aku bilang ya Di story geometry ini tuh Banyak Langkah-langkah Yang harus kita lakukan Sehingga Tadi butuh ketelitian Dan juga Kemahaman konsep Yang benar Seperti itu Oke Oke Nah mungkin kita lanjutkan Ke Selanjutnya ya Aku hapus dulu ya Jadi udah dapet Masa-masanya nih Berarti kan kita tinggal Dari Dapet masa AGCL Bersamaan buat Persenan dari Graphnya itu kan Betul Oke Jadi Tadi kita udah dapet Masa AGCL Itu Sebanyak 1,48 Giga Gram Nah Sekarang Berarti Kita cari nih Teman-teman Jumlah Masa CLnya Tadi kan di langkah-langkah Kalau teman-teman masih ingat nih Langkah-langkah Pengerjaannya Tadi kan kita harus cari tau dulu kan Mol CLnya dulu kan Nah Nah biar cari mol CL itu Kita cari tau dulu Masa CLnya Nah gimana caranya Oke Perbandingan Masa atom relatif Gimana Masa atom relatif CL itu Adalah 35,5 Jadi ARCL Per MR AGCL Dikali Masa AG CL Seperti itu Itu adalah Cara untuk Mencari Masa CL Atau Kloridanya Nah sehingga Dari sini Kita bisa langsung nih Dapatkan masa CLnya Sama dengan 35,5 Dibagi 143,5 Dikali 1,483 gram Dari masa AGCL Nah setelah dihitung Dapatkan Masa CL Sebesar 0,367 gram Nah disini Udah nih Kita udah tahap Dapat masa CL Nah selanjutnya Kita mencari Masa NACL kan tadi kan ya Iya Nah dengan cara yang sama Seperti AGCL tadi Kita bisa mendapatkan Masa NACL Terus sama dengan MR NACL Dibagi AR CL Dikali Masa CL Sama dengan 58,5 Dibagi 35,5 Dikali 0,367 gram Nah teman-teman Akan dapatkan 0,605 gram Mungkin aku bilang Lebih singkat ya teman-teman Untuk mencari Masa NACL Teman-teman Boleh tadi Sesuai dengan alur Mencari Molnya dulu Dari mol CL Dapat mol NACL Itu akan menghasilkan Jawaban yang sama Jadi kalau misalnya tadi kan Dialurkan Ini aku ke mol dulu ya Mol CL Kemudian ke mol NACL kan ya Nah Ini cara yang Benar juga Tapi dia lebih panjang Bisa juga teman-teman Pakai cara yang seperti ini Ini lebih singkat Seperti itu Oke Nah teman-teman ya Nah Kita sudah dapat Masa NACL Sebanyak 0,605 gram Nah Sudah dapat nih Masa NACL Tadi kalau teman-teman masih ingat Kalau kita sudah dapat Masa NACL Kita mencari Persentase NACL Gimana caranya Nah Untuk persentase NACL itu Dengan Masa NACL Dibagi Masa sampel Atau masa Tadi Zat X nya Ya betul Dikali 100% Nah sehingga Kita dapatkan Persentase NACL Sama dengan 0,605 Gram Dibagi 1 gram Tadi sudah disebutin Tahlini Dikali 100% Seperti itu Didapatkan Masa Persentase NACL itu Sebesar 60,5% Nah Di opsi jawabannya itu Hanya satu opsi Yang menyatakan Persen NACL Sebesar 60,5 Atau 60% Yaudah Kita tinggal pilih Jawabannya seperti itu Jadi teman-teman Gak perlu lagi Cari Persentase CABR2 Karena Di opsi jawabannya itu Yang menyatakan Persen NACL itu 60% Hanya satu opsi saja Seperti itu Oke Jadi yang pasti-pasti saja Kita lihat opsinya dulu Juga bisa Ya betul Yang namanya kita Ini Pasti ya Yang pasti-pasti saja Kayak Kita Berdua Wow Padahal Ngerjain Ngerjain Kimia TKA itu Ngerja Waktu Yang Ditentuin Ya Berapa waktunya Tau gak Coba Coba teman-teman Jawab Ada yang tau TKA Sain Ya coba berapa Coba Ada Dua menit ya Kak Kalau gak salah Satu soal Ada Ada yang ngasih tau tuh Di belakang Dua menit Siapa tuh Yang ngomong Dua menit Hey Kan ini Kari Tuan Bukan ke kamu Hey Coba Kan Jadi TKA itu Setiap Matematika Fisika Kimia Biologi Udah Wan Kamu masuk lagi Masuk Wan Masuk Wan Masuk Wan Oke oke Boleh Teman di belakang kamera Di zoom out dulu Biar Tuan yang kelihatan Terus di keatasin Jadi pengen mainan zoom Zoom in Zoom out juga Main Iya Nah Lihat kamera aja Wan Jangan Jangan ini Jangan Aku sambil ngeliat ini sih Lihat wajahnya Kakak juga Biar Interaktif Kalau gak pindah Pindah ini dia ke kamera depan Yang lagi pinggang kamera Boleh Biar kita Bisa ambil liat di atan gitu kan Biar ituannya gak Aku ngomong sama kamera Gak apa Sekarang udah liat kamera Kau aku Kak Sekarang udah Iya Tapi kamu ngeliat aku gak Enggak Masih belum Ngeliat Ngeliat Gak mau pindah kamera depan tuh Pindah aja kamera depan Kan udah selesai ini kita Bahas-bahas soal Oh gak apa Kak Oh iya Pindah kamera depan aja ya kali ya Iya Pindahin aja kamera depan Gak apa Oke Bentar ya Kak ya Sekarang kita ngobrol-ngobrol juga Kalau Kayak kita ketemu Soal yang Susah ya Emang Susah Emang sulit Sambil dipegangin Gak apa-apa Kalau mau megangin Kayak begini Jadinya Kita selalu megangin Ini juga bisa Kalau ini aku taruh Jadi buat Ngerjain Soal-soal TKI itu kan Kita ada Matematika Fisika Kimia Biologi Nah setiap Matematika Fisika Kimia Biologi ini Waktunya itu 18 menit 45 detik Gimana bisa Kita ini Kasih soal Satu soal Ngerjainnya Hampir 10 menit Terus 8 menitnya Kita pakai Buat apa Buat Melangin Jawaban lainnya Gak mungkin Jadi ya emang Tadi salah satu Cara cepatnya Kita lihat dulu Opsinya sih Ketika kita udah Nemuin jawabannya Betul Cara cepatnya Percuma kita Kalau udah tahu Cara cepat Tapi gak tahu Ngelet opsi Percuma Harus lihat opsi juga Kayak Oh Yang 60% Cuman satu nih Nah Memang gitu Teman-teman Buat Lancar UTBK Masih sering-sering Tryout sih Gak bisa Kalau gak sering-sering Betul Jadi ya mungkin Tadi benar kata Kak Helmi Jadi untuk mungkin Tadi ada yang nanya juga Aku pas baca di kolom chat Kak gimana sih Cara cepat Buat ngerjainnya Tadi itu Benar kata Kak Helmi Teman-teman Setelah menemukan Sekarang tadi ditanyakan Dua senyawa kan ya Ada yang NACL Sama Kalsium Bromida Nah kalau teman-teman Udah menghitung salah satunya Dan teman-teman Lihat di opsinya Itu hanya satu Nah soalnya teman-teman pilih Gak perlu menghitung Yang Kalsium Bromida tadi Seperti itu Jadi mungkin emang Itu strategi ya teman-teman Namanya strategi Untuk teman-teman tuh Bisa menghemat Waktu teman-teman Biar gak kebuang Di satu soal doang Seperti itu Kalau 15 soal Waktunya cuma 18 menit Per soal gak ada 2 menit Sebenernya Bener ya Jadi emang harus Terus kalau misalkan yang Teori-teori Atau misalkan yang Gak hitungan ya Teman-teman juga bisa langsung Pakai konsepnya tadi Biar langsung dapat Si jawabannya Seperti itu Gitu Kalau tadi hitungan Mungkin lebih lama ya Karena kita harus Menghitung-hitung dulu Ada matematikanya Tapi kalau teori sih Harusnya setengah menit Juga teman-teman bisa Untuk mengerjakan Seperti itu Yang teori tuh Yang penting Sering-sering try out Jadi apa Sering-sering belajar Lihat Kalau teman-teman Ada pertanyaan Ada yang pengen ngobrol Langsung Langsung chat aja Nanti aku bacain Jadi nanti juga Apa namanya Kita disini juga Ngobrol-ngobrol Interaktif aja Dua arah Biar Teman-teman juga dapet insight Kayak Oh ternyata kayak gini ya Soal-soal kimia Dari Karituan yang Emang Sehari-hari Itu kerjaannya Ngerjain soal-soal kimia aja Nggak main Mobile legend Ngerjain soal kimia aja Nggak ngerti sih Aku manggih gitu Kalau ketemu soal-soal Teori-teori kimia Itu ya Udah Tinggal Gimana kita bisa Mainin logika Kita aja Soal kan Soal kimia itu Ada juga Yang ada gambarnya Ada Yang ada Table-nya juga ada Kan Kan tiba-tiba Masih udah deh Kita tinggal Kira-kira aja Eduka sekarang Ada yang Gak gratis Ada Bentar Bentar lagi Ada Treot Bentar lagi Ada Treot Besok Buka Iya Besok Buka Mending Banyak materi Itu udah banyak Treot Coba Gimana Wan Mending Banyak Ngerjain Soal Atau Banyak Belajar Oke Ini aku jawab-jawab dulu ya Pertanyaannya dari teman-teman Tadi lebih banyak Materi atau Banyak soal Jadi itu Harus balance Teman-teman Kalau misalnya Sekarang masih bulan November ya Aku dulu Mungkin bagi waktunya Jadi mungkin Sekitar Sebulan Dua bulan Sebelum mulai UTBK itu Teman-teman Perbanyak dulu Materi-materinya Teman-teman Baca-baca dulu Materi-materinya Tentang kimia ini Dari mulai Dari kelas 10 Sampai kelas 12 Materinya Dibaca dulu Dicicil Kemudian Setelah itu teman-teman Boleh nih Latihan-latihan Terbanyak tryout Biar teman-teman Makin terbiasa juga Untuk melihat Medan-medan Kayak gimana sih Ngejain soal UTBK Yang sekarang Seperti itu Jadi penting banget sih Teman-teman Buat tryout itu Kataku penting banget Karena teman-teman Jadi tau nih Oh ternyata tuh Soal tryout UTBK tuh Atau soal-soal UTBK tuh Kayak gini ya ternyata Jadi teman-teman tuh bisa Siap atau bisa lebih Misalnya tuh Bisa Menang perang lah Karena udah tau nih Medannya seperti apa Kadang-kadang kalau kita Jika mau perang kan Kita harus tau ya Medannya seperti apa Nah sama halnya Kalau teman-teman mau UTBK Teman-teman harus tau dulu Medan soalnya seperti apa Seperti itu Kalau dari aku Gitu kak Oke lanjut Boleh kalau Kamu Mau pertanyaan yang menarik Boleh langsung dibaca Terus Boleh dijawab Oke ini sambil aku baca ya kak ya Kak Belajar kimia Paling bagus Referensi bukunya apa Oke Gak ada referensi bukunya Jadi kalau misalkan Gak ada Gak ada Belajar kimia Di edukasi sistem Nah Mantap Itu udah terjawab Bersama Buat yang Itu apa namanya Eduka quiz Serius Eduka quiz Ada Kimia lengkap banget Dari kelas 10 11-12 Buat teman-teman SMK Yang misalkan pengen Linjur Pintas jurusan Pengen ngambil Saintec Itu bisa banget Belajar Kimia Dan pelajaran-pelajaran Lainnya juga lengkap Mau itu biologi Kimia Matematika Juga ada Di eduka quiz Disitu tuh rangkuman Quiz tuh semua Ditata dengan Mendetail Dan lengkap banget Materi-materi Bener banget Jadi jawab Tapi mungkin ini sih kak Kalau tadi ada yang Kepo banget ya kaya Sama referensi Mungkin aku boleh jawab ya kak ya Mungkin ini teman-teman Kalau misalkan udah Ada waktu luang Bisa sambil juga baca-baca Jadi kalau referensi Buku kimia Kalau buat Ini setara Ujian nasional Ataupun Ujian sekolah itu Mungkin teman-teman baca Cukup baca Buku-buku sekolah aja Kemudian Kalau buat Tingkat UTBK Seperti ini tuh Biasanya itu Dia Mengacu Atau merujuk Pada namanya Buku kimia dasar Universitas Jadi mungkin Kalau teman-teman Memang penasaran Atau pengen-pengen baca Teman-teman bisa Cari buku kimia dasar Dari Universitas tersebut Kalau buat referensinya Kalau aku menyarankan Buku Brady Kalau teman-teman pengen baca Itu bagus banget Kimdas tuh yang nulis Siapa ya Wan ya Buku kimia dasar Ini yang nulis siapa Kok juga dulu Ada banyak kak Ada Cheng namanya C-H-N-G Raymond Cheng Raymond Cheng Ya betul Raymond Cheng Atau Brady juga bisa Itu juga Belajar Kimia juga sama Ya inget Jadi inget kan Enak kan ya kak Bahasanya kan ya kak Inget kan Jadinya semester 1 Ya ampun Raymond Cheng Raymond Cheng Jadi Referensi buat ini Nulis Laporan-laporan praktikum Benar Benar banget Lalu Ada yang nanya juga Ini ya kak Aku bacain Kak ada tips gak Buat soal kimia Tentang sel elektrolisis Soalnya kadang Masih membingungkan Nah ini Untuk di underscore desert Kira-kira nih Bingungnya dimana nih Karena kalau misalkan Kalau soal elektrolisis itu kan Teman-teman harus tahu dulu ya Dari materi elektrokimia Dimana kalau elektrokimia itu Ada 2 sel teman-teman Ada Sel volta Dan juga sel elektrolisis Nah perbedaannya Kalau sel volta ini Dia itu Spontan Jadi berjalan secara spontan Sedangkan Kalau sel elektrolisis itu Dia berjalannya Tidak spontan Artinya apa Artinya kita perlu Kasih energi tambahan Dari luar Kedalam sel tersebut Biar reaksinya berjalan Nah biasanya Di soal-soal elektrolisis itu Dia itu Ngomongin tentang Berapa sih jumlah Masa yang dihasilkan Atau berapa sih Jumlah arus yang digunakan Nah teman-teman Pakai hukum Faraday Dimana Mol elektron itu Sama dengan Ki atau muatan Dibagi dengan T atau Waktu Jadi jumlah elektron Atau mol elektron itu Sama dengan Ki atau muatan Dibagi dengan T atau Waktu Seperti itu Nah Ki-nya sendiri itu adalah Eh sorry maaf Ki dibagi F F itu adalah Tetapan Faraday Dimana Ki-nya itu adalah I dikali T Jadi kalau kita Sederhanakan Mol elektron Sama dengan I dikali T Per F Seperti itu Itu untuk soal elektrolisis Mungkin Untuk menjawab Pertanyaan dari Di underscore DZ tadi Seperti itu Oke Kak mungkin gak Soal yang sama Atau mungkin ada yang Cuma beda Kak mungkin lah Orang soal-soal teori Teori di kimia kan Ilmu pasti Ya pasti itu-itu terus Kecuali sampai Ilmunya itu Dipatahin sama Teori lainnya ya Kalau udah yang pasti Pasti Gak jauh-jauh aja Pasti soalnya gitu lagi Gitu lagi Gitu lagi Tinggal gimana kita bisa Pinter-pinter ngotak-ngatik Dan Ngerdain soalnya aja Kalau soal-soal yang teori Mah udah pasti Gak mungkin berubah-ubah Pasti sama-sama aja Ya Terus ada Macem-macem hukum Ya udah pasti gitu aja Oke Ada lagi Teman-teman yang mau nanya Aku ingin jawab ya Pertanyaan di bawahnya Kak Ada yang nanya Kak Tips biar suka kimia Gimana ya Tadi mungkin aku udah Jawab di awal ya Jadi mungkin biar teman-teman Suka kimia Itu teman-teman Bisa mungkin Mengaplikasikan dulu nih Kimia ke kehidupan sehari-hari Misalkan nih kayak Teman-teman Minum air Itu kan terdiri dari Molekul H2O H2O itu bentuknya gimana sih H2O itu bentuknya adalah V Seperti itu Jadi kayak Teman-teman bisa Mengaplikasikan Kehidupan sehari-hari Ke kimia Biar teman-teman tuh Makin suka Dan makin cinta Dengan kimia Kayak misalkan lagi nih Kayak Glukosa atau karbohidrat Yang teman-teman makan tuh Dari apa sih Dari molekul Glukosa Atau C6H12O6 Dari situ teman-teman bisa Mungkin menuliskan reaksi Pembakaran dari glukosa Seperti itu Jadi mungkin Teman-teman harus Bisa mengaplikasikan Atau Kira-kira Relating Antara Kimia Dengan kehidupan teman-teman Sehari-hari Seperti itu Oke Untuk bisa mengerti Reaksi Organik Gimana coba Ada tipsnya Buat mengertiin Oke Reaksi-reaksi organik Reaksi organik Yang ada kayak Alkohol Asam karboksilat Yang seperti itu Yang dimaksudnya Jadi kalau misalkan Untuk Reaksi-reaksi organik itu Yang pertama banget Teman-teman yang paling penting Adalah Teman-teman harus Mengenal dulu Namanya Gugus fungsi Dari senyawa organik Dari yang mulai Yang paling sederhana Ada hidrokarbon Lalu ada Alkohol Ether Aldehit Keton Asam karboksilat Ester Amida Nah teman-teman harus Mengataui Gugus fungsi Yang ada Di senyawa organik Setelah teman-teman Tau gugus fungsinya Teman-teman harus Bisa nih Menuliskan Atau menentukan Tata cara Untuk penamaan Senyawa-senyawa organik Berdasarkan IUPED Nah seperti itu Udah deh Setelah teman-teman Udah tau gugus fungsinya Apa aja Udah tau penamaannya Seperti apa Tinggal teman-teman Tau strukturnya dulu Senyawa organiknya Seperti apa Dan tinggal direaksikan saja Seperti itu Jadi itu untuk Cara Biar Bisa Mengetahui Atau menghapal Reaksi-reaksi Organik Seperti itu Oke ini Kayaknya udah 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 Sejam lebih Nih wan kita Mungkin Mau minta Kata-kata akhir aja Buat teman-teman Yang udah Dari tadi Nemenin Ikutan Dapet ilmu baru Dapet insight juga Jadi ada Pencerahan nih Buat kamu Ada gak Kata-kata dari kamu Buat Semangatin Adek-adek nih yang pengen masuk Aku pengen masuk ITB gitu Gimana wan Boleh Kata-kata Penutupnya dari kamu Oke Kalau dari aku Buat teman-teman Semua yang ada disini Semua pejuang ITBK Semangat Buat semua teman-teman Dan percayalah Teman-teman Bahwa Segala sesuatu itu Itu bisa terjadi Dan mungkin terjadi Selama Ada tiga hal Yang aku yakini Yang pertama Usaha Doa Dan juga Tawakal Jadi yang pertama Teman-teman Hukumkan adalah Usaha dulu teman-teman Usaha semaksimal mungkin Agar teman-teman Bisa mencapai Impian teman-teman Dengan cara belajar Kemudian Meninggalkan Kesenangan-kesenangan Yang ada teman-teman Gak masalah Kalau teman-teman Gak kumpul-kumpul dulu Sama teman-teman yang lain Demi untuk Menyiapkan waktu Atau memberikan waktu Untuk teman-teman Bisa Belajar materi Dan juga ikut Try out Dan yang lainnya Itu gak apa-apa teman-teman Teman-teman berkorban Untuk tidak Senang-senang terlebih dahulu Dengan teman-teman yang lain Demi untuk Mengejar Cita-cita Atau yang lain Teman-teman Lalu setelah teman-teman Usaha Teman-teman tidak lupa Untuk berdoa Pinta doa ke dua orang tua Doa teman-teman yang lain Dan Teman-teman juga Jangan lupa berdoa Untuk diri sendiri Kenapa? Karena usaha yang sangat keras Tidak diimbangkan dengan doa itu Rasanya mungkin Tidak maksimal ya teman-teman Dan yang terakhir Nah betul Tawakal Tinggal teman-teman Serahkan semuanya Yang udah teman-teman Perjuangkan Ke Tuhan Yang maes Atau kalau aku Ke Allah SWT Dan insya Allah Rezeki gak akan kemana teman-teman Seperti itu Jadi Semangat buat teman-teman Aku yakin teman-teman Pasti bisa Manfaatkan semua waktu Yang teman-teman miliki sekarang Aku yakin teman-teman bisa Semangat Seperti itu Oke Makasih ya Wan ya Aku mewakili Iwan Mohon maaf apabila Dari kita berdua nih Dari Iwan ada salah-salah kata Ada Kurang-kurangnya Ya Mohon maaf sebesar-besarnya Aku dari Eduka Mohon maaf kalau hari ini Ada yang kurang Ada yang kurang maksimal Ada yang salah kata Aku mohon maaf juga Terima kasih buat teman-teman Yang udah dari tadi join Terima kasih buat Iwan Yang udah kasih begitu banyak ilmu Buat teman-teman Terima kasih buat Oktar ITB Yang udah bikin Sesi live ini Terjadi Makasih ya Wan Dadah semuanya Ya makasih juga Buat teman-teman Eduka Dan juga buat teman-teman semua Yang udah menonton Maaf ya kalau misalnya ada salah kata Dadah teman-teman Semangat Saya lagi ya Dadah Keren banget Dadah Assalamualaikum Waalaikumsu Waalaikumsu Terima kasih telah menonton